Chapter 71.1, Rumah Adipati Harimau Putih Perbatasan Barat Kekaisaran Luostar Itu sudah begitu dalam hingga malam sehingga Anda tidak bisa melihat bintang-bintang atau bulan lagi. Bahkan, sangat gelap sehingga, di hutan belantara, Anda bahkan tidak bisa melihat tangan Anda jika Anda memegangnya di depan wajah Anda. Waktu malam ini adalah bagian paling gelap dari malam itu, karena tepat sebelum matahari terbit di timur yang jauh, dan hari baru akan dimulai. Tetapi pada saat itu, cahaya putih memotong langit, meninggalkan ekor yang sangat bersinar, sepertinya langit tiba-tiba terbelah menjadi dua. Cahaya putih ini tampak seperti meteor yang turun ke bumi. Namun, itu tampaknya melambat saat jatuh. Tiba-tiba, itu tumbuh lebih besar, dan cahaya putih berubah menjadi platform besar yang berdiameter puluhan meter. Setelah itu, beberapa bentuk hitam perlahan turun ke bumi dari platform. Oh, oh, suara orang muntah terus-menerus bergema di udara malam. Begitu cahaya putih menghilang, selusin figur yang muncul entah itu mengejutkan, berjongkok di tanah, atau bersandar pada batang pohon. Selain itu, lebih dari separuh dari mereka dalam proses muntah. Kamu semua memiliki beberapa keterampilan. Suara serak bergema. Seorang lelaki tua dengan pakaian berminyak maju ke depan, sebuah labu besar di tangan. Setelah itu, dia meneguk alkohol. Pria ini adalah salah satu penatua di pavilion Dewa Laut Suci Srek, dan juga komandan penjaga Srek, Penatua Suan. Semua tokoh berwajah pucat yang saat ini muntah-muntah jelas adalah siswa yang dibawanya. Bahkan orang-orang seperti Mas Yautau dan Dai Yuheng dalam keadaan menyesal, mereka mengalami kesulitan menekan cairan lambung mereka. Hekaitu dan Susanshi berada dalam kondisi terburuk dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka hampir tidak mampu menekan empedu mereka. Siapa yang menyuruh mereka memiliki tubuh terbesar di antara para murid di halaman luar? Xiao Xiao, Huo Yu Hao, dan Wang Dong semuanya muntah beberapa kali. Untungnya, Huo Yu Hao dan Wang Dong memiliki perlindungan Golden Light Left Ambon yang terakhir, yang telah menopang dirinya sendiri dengan haodong power mereka yang terus-menerus beredar selama perjalanan yang bergejolak. Dengan demikian, mereka sedikit lebih baik daripada yang lain. Huo Yu Hao, Wang Dong, dan yang lainnya di tim persiapan berpikir bahwa teman sekolah mereka sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan Penatua Suan, semua orang dari tim resmi tidak ada artinya. Penatua Suan telah membawa 15 dari mereka ke sini sendirian. Dia mempertahankan kecepatan luar biasa itu selama lebih dari 4 jam, melintasi apa yang tampak lebih dari 1.500 mil. Selain itu, jika Anda membandingkan penampilannya saat ini dengan sebelum dia mulai, Anda tidak akan menemukan perbedaan. Ini mungkin ada hubungannya dengan alat jiwa tipe terbangnya, tetapi alasan utama adalah karena kekuatan jiwa Penatua Suan yang tak terbatas. Tentu saja, alat jiwanya juga merupakan faktor penting, bahkan jika itu adalah Penatua Suan, dia tidak akan bisa terbang sambil membawa lebih dari 10 orang begitu lama hanya dengan kekuatannya sendiri. Dari ini, harus dilihat betapa pentingnya alat jiwa bagi benua Douluo. Dai Kecil Penatua Suan dengan malas memanggil. Wajah Dai Yueheng berkedut, tetapi dia masih melangkah maju dan dengan hormat berkata, Penatua Suan. Penatua Suan berkata, ketika saya turun ke tanah sekarang, itu menciptakan keributan besar. Tentara seharusnya sudah menemukan kita sekarang. Saat ini kami hanya berjarak sekitar 25 km dari pasukan barat kekaisaran Bintang Luo. Mereka mungkin akan mengirim seseorang ke sini segera. Pergi dan rawat sementara aku tidur siang. Tubuhmu akan menjadi lemah ketika orang tuamu sepertiku. Untungnya, makanan hari ini cukup baik. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya yang bergumam menghilang tanpa jejak. Seperti yang diharapkan, beberapa sosok turun dari langit tidak lama kemudian. Mereka menuju ke arah mereka. Dai Yueheng mengangkat tangannya ke arah langit, lalu meninju udara. Segera setelah itu, bola cahaya putih muncul sekitar 3 meter di atas kepalanya, lalu perlahan-lahan menyebar ke atas dan berubah menjadi lingkaran putih. Sosok-sosok yang turun dari langit segera mengunci posisi mereka, dan total 30 orang yang mengenakan baju kulit hitam ketat mendarat di tanah. Alat jiwa tipe terbang yang mereka kenakan juga hitam, meskipun mereka sedikit berbeda dari yang kelompok srek sebelumnya terima dari tentara. Kualitas mereka tampaknya sebanding dengan yang diproduksi oleh Heike itu. Ketika mereka sampai di tanah, mereka dengan cepat mengelilingi kelompok srek. Pemimpin mereka, seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin, kemudian melangkah maju. Siapa kamu dan mengapa kamu menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk mendekati pasukan kita? Setelah dia mengatakan ini, orang tua dan para prajurit melepaskan jiwa bela diri mereka. Daerah sekitarnya langsung menyala dari pancaran cincin jiwa mereka yang mempesona. Yang mengejutkan adalah bahwa orang tua di depan adalah seorang sage jiwa. Dia memiliki tiga cincin jiwa kuning, dua ungu, dan dua hitam. Meskipun itu bukan kombinasi terbaik, itu masih cukup luar biasa. Semua master jiwa yang dibawanya semua memiliki setidaknya empat cincin jiwa juga. Selain itu, ada juga beberapa raja roh di antara mereka. Namun, yang termuda dari mereka tampaknya berusia tiga puluhan. Kepala harimau putih yang terukir pada baju kulit mereka memancarkan cahaya putih-pucat di bawah cahaya cincin jiwa mereka. Kepalanya sangat besar, dan menutupi sebagian besar baju besi kulit. Itu tampak seperti manusia hidup dan cukup menakjubkan. Tiga puluh orang, yang semuanya setidaknya adalah leluhur jiwa, ini benar-benar pamer kekuatan. Tidak mengherankan bahwa mereka bisa tiba begitu cepat menggunakan alat jiwa tipe terbang. Dutua, kamu tidak mengenaliku. Dai Yueheng tersenyum saat dia melangkah maju. Orang tua itu langsung terkejut. Dia menyorotkan cahaya cincin jiwanya ke wajah Dai Yueheng dan dengan cermat memeriksanya. Ketika dia mengkonfirmasi siapa itu, dia sedikit terkejut. Ah, itu tuan muda. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan siapa orang-orang ini? Petik dua, mereka juga siswa Akademi Shrek, jawab Dai Yueheng dengan senyum tipis. Aku mengirim surat kepada ayah sebelumnya. Apakah dia ada di sini sekarang? Petik dua, orang tua di depan rumah Dai Yueheng adalah anggota Istana Adipati Harimau Putih yang dikenal sebagai Dulaisi. Dia menemani duke Harimau Putih melalui beberapa bidang yang berbeda, dan telah memperoleh prestasi luar biasa. Selain kekuatan besarnya, ia juga memiliki gelar viskaun di Star Luau Empire. Alasan dia menyebut Dai Yueheng, tuan muda, daripada, bangsawan muda, adalah karena aturan ketat keluarga Dai. Bagi seseorang untuk mewarisi gelar Adipati, mereka harus menjadi yang paling menonjol dari semua putra konsekuen duke. Oleh karena itu, meskipun dia sudah dewasa, Dai Yueheng masih perlu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mewarisi gelar. Ini juga mengapa dua putra lainnya dari keluarga Dai berusaha sangat keras untuk menjadi lebih kuat, karena mereka adalah satu-satunya dua putra dari istri utama duke. Adapun putra-putra selir, hanya Huo Yuhao ada. Namun, pada titik ini, bahkan duke Harimau Putih sendiri pasti sudah melupakannya. Dulaisi mengangkat tangannya, setelah itu semua prajurit menarik jiwa bela diri mereka. Saya melihat, komandan harus berada di kam militer. Dia seharusnya sudah bangun untuk latihan paginya. Saya akan memimpin Anda dan teman-teman Anda kepadanya. Petik 2. Dai Yueheng tersenyum pahit. Lihat saja kami, apakah kamu benar-benar berpikir kita bisa bepergian seperti kita? Mari kita istirahat sebentar, kita akan melihat ayah begitu kita pulih. Petik 2. Dulaisi berkata, Baik, saya akan mengirim seseorang untuk membuat laporan kepada duke, kemudian memanggil bawahan Sol King peringkat dan mengatakan kepadanya beberapa hal untuk disampaikan. Raja jiwa melompat setelah Dulaisi selesai dan menggunakan alat jiwanya yang terbang untuk kembali ke kam militer. Meskipun isi perutnya saat ini berantakan, ketika Huo Yuhau mendengar diskusi antara Dai Yueheng dan Dulaisi, suasana hati Huo Yuhau berubah drastis. Wajah pucatnya menjadi merah karena kegembiraan yang dia rasakan. Dia tidak membayangkan bahwa dia akan dapat bertemu orang itu sementara berpartisipasi dalam turnamen Akademi Master Elite Benua Jiwa. Apakah dia benar-benar dapat melihatnya? Setengah dari hidupnya berasal dari pria ini. Namun, sejak hari ia dilahirkan, ia belum pernah melihat, Bapak, ini. Ingatan Huo Yuhau tentang dirinya terdiri dari satu gambar, itu adalah fotonya yang digunakan ibunya untuk menggambar di tanah dengan dahan pohon. Ketika dia punya, mata ibunya akan menjadi penuh kelembutan dan pengabdian. Huo Yuhau ingat ibunya mengatakan bahwa fakta bahwa dia bisa tinggal bersamanya dan melahirkan putranya adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dia tidak akan menyesali tindakannya, bahkan jika dia tidak pernah bisa melihatnya lagi. Apakah dia benar-benar orang yang hebat? Huo Yuhau mengepalkan tangannya begitu erat sehingga kukunya meninggalkan bekas yang dalam di telapak tangannya. Apakah dia akan mengenalimu? Wang Dong dengan lembut berbisik ke telinga Huo Yuhau. Hanya dia yang mengetahui rahasia latar belakang Huo Yuhau. Karena itu, dia sedikit cemas sekarang, dia mengkhawatirkan Huo Yuhau. Huo Yuhau menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bagaimana dia bisa mengenalinya jika dia belum pernah melihatnya? Di dalam rumah Adipati, dia tidak lebih dari tukang kecil yang lebih rendah dari pelayan rumah tangga. Terlebih lagi, penampilannya telah melalui transformasi yang mengguncang bumi selama setahun terakhir. Wang Dong bisa melihat bahwa tubuh Huo Yuhau sekencang kawat. Karena itu, dia mengingatkannya dengan suara rendah, menunggu 10 tahun untuk membalas dendam tidak terlalu lama bagi orang bijak. Yuhau, cobalah untuk sedikit tenang. Petik 2. Aku tahu. Huo Yuhau mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus tetap tenang. Namun, melakukannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah 2 jam istirahat, mereka lebih atau kurang pulih dari efek penerbangan mereka. Kulit mereka masih jelek, tetapi mereka telah memulihkan sebagian besar kekuatan jiwa dan kekuatan fisik mereka. Saat ini, bahkan jika kelesatan sejati diletakkan di depan mereka, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Dai Yuheng memberi tahu semua orang tentang Dulesi dan latar belakang guru jiwa lainnya. Mereka semua adalah prajurit yang secara pribadi dipilih oleh Duque Harimau Putih, pengawal Harimau Putih. Mereka hanya mengikuti perintah Duque, dan juga tinggal di Dux Mansion. Dari mereka yang berada dalam pengawal macan putih, semua orang setidaknya adalah penatua jiwa. Selain itu, keluarga seseorang harus memegang posisi di dalam istana Duque selama setidaknya 3 generasi sebelum seseorang memenuhi syarat untuk menjadi salah satu pengawal Harimau Putih. Karena itu, selain mereka sangat kuat, mereka juga sangat loyal. White Tiger Bodyguard memiliki total 500 anggota dan merupakan kartu truf terbesar White Tiger Duque. Mereka memiliki beberapa jenis alat jiwa yang berbeda, dan mereka selalu hadir di sisi Duque. Kemanapun dia pergi, mereka pergi. Tentu saja, perawatan yang mereka terima juga yang terbaik. Setiap orang dari mereka memiliki tempat tinggal mereka sendiri di dalam istana Duque. Dengan demikian, jelas betapa pentingnya mereka bagi Duque. Ketika dia tinggal di dalam rumah Adipati, Kuo Yuho juga telah melihat pengawal macan putih beberapa kali. Tetapi karena statusnya pada saat itu, mustahil baginya untuk mendekati mereka. Chapter 71.2, Rumah Adipati, Harimau Putih Sekarang setelah mereka pulih, semua orang sekali lagi naik ke udara. Setelah disiksa oleh Penatua Suan, mereka semua mulai menikmati perasaan terbang perlahan. Paling tidak, warna kulit mereka agak membaik dari melakukannya. Jika seseorang menggunakan kecepatan Penatua Suan sebelumnya bersama dengan kekuatan dan alat jiwanya yang terbang sebagai referensi, mereka akan dapat menghitung bahwa Penatua Suan akan dapat melakukan perjalanan ke sudut manapun dari seluruh benua Douluo dalam waktu seminggu. Huo Yuhao tumbuh semakin ingin tahu tentang kekuatan sejati Penatua Suan. Yang terakhir seharusnya bukan sembarang judul Douluo, kemungkinan bahkan Dekan Yan Sauze tidak akan mampu bersaing dengan Penatua Suan dalam kultifasi sendirian. Pada saat itu, langit sudah mulai mencerahkan, matahari terbit dari timur dan memandikan tubuh mereka dengan cahaya kemasan. Sebuah kam militer besar perlahan muncul di depan mereka. Kam ini didirikan tepat di sebelah pegunungan, sementara beberapa kam lagi terlihat di pegunungan Mingdow sendiri. Kata, kam militer, agak tidak akurat, dinding-dinding kapas yang begelombang di sebelah barat kam itu tingginya lebih dari 30 meter dan lebarnya hampir 50 meter. Seberapa besar proyek ini, meskipun belum siang hari, sejumlah gerbong militer yang membawa batu dari gunung masih bisa dilihat. Pada saat itu, Dai Yueheng terbang relatif dekat dengan Huo Yuhao. Hubungan mereka semakin dalam setelah pembicaraan mereka sebelumnya. Dia tersenyum dan bertanya, Yuhao, apakah ini pertama kalinya Anda mengunjungi kam tentara? Huo Yuhao mengangguk. Tampaknya terbiasa dengan masalah ini, Dai Yueheng menjelaskan, wilayah selatan, timur, dan tenggara kekaisaran bintang luo kita berbatasan dengan lautan. Kami berada di urutan kedua setelah kekaisaran Sunmun. Tentara kita terdiri dari dua subtentara, tentara timur dan tentara utara. Dari jumlah tersebut, tentara timur adalah yang paling penting, karena harus menjaga terhadap kekaisaran Sunmun. Total kekuatan militernya sekitar 500 ribu. Petik 2. Pegunungan Mingdo memiliki medan yang berbahaya dan terus berubah, menjadikannya sangat sulit bagi pasukan untuk berbaris. Selain itu, setiap negara sekarang memiliki master jiwa khusus yang mengintai pegunungan setiap hari. Baik kekaisaran Sunmun dan kekaisaran kita menempatkan pasukan kita di bagian dataran rendah yang relatif menguntungkan bagi mereka, yang hanya ada tiga di seluruh pegunungan. Barisan gunung itu sendiri menyebar ke arah selatan, dan menempati hampir dua per tiga dari perbatasan. Sepertiga lainnya adalah hutan yang mengandung binatang buas yang ukurannya sekitar setengah dari Great Star Doe Forest. Hutan ini dikenal sebagai hutan Great Mingdo, dan merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai binatang buas. Tidak berbahaya bagi kita para penguasa jiwa seperti Great Star Doe Forest, tetapi bahkan lebih berbahaya daripada yang pertama bagi pasukan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa jiwa binatang buas di sana bahkan lebih agresif daripada yang ada di hutan Great Star Doe. Karena ini, kami menempatkan pasukan kami di bagian dataran rendah pegunungan Mingdo yang relatif rendah. Oh, benar, Yu Hao? Aku belum menanyakan ini padamu, tapi dari mana asalmu? Petik 2 Huo Yu Hao awalnya agak tenang ketika dia mendengar penjelasan Dai Yue Heng, tetapi ekspresinya berubah lagi ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Aku juga warga kekaisaran bintang Luo. Oh, bagian mana dari kekaisaran Luo Star? Saya tidak berpikir bahwa kita akan menjadi sesama warga negara. Senyum di wajah Dai Yue Heng tumbuh jauh lebih besar. Sebuah desa kecil dekat Star Luo City, Huo Yu Hao menjawab, Aku yakin kamu tidak akan pernah mendengarnya. Dai Yue Heng terkekeh. Bahkan lebih baik, tidak hanya kita sesama warga, kita bahkan dari daerah yang sama. Saya juga tumbuh di dekat kota Star Luo. Petik 2 Ketika keduanya berbicara satu sama lain, mereka tiba di kam tentara. Namun, pengawal macan putih yang memimpin jalan tidak turun. Dulei Si, yang memimpin bungkusan itu, mengangkat tangan kanannya dan melepaskan sesuatu yang mirip dengan suar yang melepaskan serangkaian cahaya warna-warni. Setelah itu mereka terus maju tanpa terhalang. Namun, Huo Yu Hao dapat mengatakan dengan ketajaman visualnya bahwa sejumlah besar benteng pertahanan segera bereaksi ketika mereka mendekati barat. Suasana yang suram tampaknya telah menyelimuti seluruh kam. Meskipun masih pagi, sejumlah besar tentara sudah memulai latihan mereka. Bukan saja mereka tertib, tetapi mereka juga mengeluarkan udara yang menakjubkan, mereka tampak seperti sekawanan singa berdarah besi. Tentara timur memiliki pasukan paling elit dalam kekaisaran Luo Star, kata Dai Yue Heng dengan bangga. Seratus ribu pria dari legion tengah yang kau lihat di depan kita adalah elit di antara para elit. Meskipun Huo Yu Hao belum pernah melihat ayah kandungnya sebelumnya, dia masih agak sadar akan pekerjaan batin dari pangkat putih Macan Putih. Sebagai marshal dari kekaisaran, Duke Macan Putih memerintahkan Angkatan Darat Timur. Pada saat yang sama, ia juga komandan legion dari legion pusat Angkatan Darat Timur. Jumlah kepercayaan yang dimiliki keluarga kekaisaran Star Luo Empire dalam dirinya dapat dilihat dari ini. Seharusnya, seratus ribu orang di legion tengah cukup untuk menyaingi kekuatan tempur gabungan dari semua prajurit lain di kekaisaran Luo Star. Meskipun ini agak berlebihan, kekuatan legion pusat dapat dilihat dengan jelas dengan sekali lirikan. Mereka terbang melewati satu barak demi barak. Begitu mereka terbang selama hampir 15 menit lebih, tenda kulit besar muncul di bidang penglihatan mereka. Tenda kulit ini jauh lebih besar dari tenda tentara lainnya. Selain itu, bentuknya heksagonal, dan seluruhnya terbuat dari kulit coklat gelap. Tidak ada banyak penjaga di sekitarnya. Hanya dua regu pengawal macan putih, yang masing-masing berjumlah sekitar 30, berpatroli di sekeliling. Tatapan Huo Yuhao dengan cepat mendarat di satu orang yang berdiri di depan tenda besar. Meskipun sosok mereka agak tidak jelas, dia masih bisa merasakan tekanan mengejutkan dari mereka, itu adalah semacam tekanan tirani yang datang dari kombinasi kultivasi yang kuat dan aura pembantaian. Orang itu tampaknya melatih tinjunya, meskipun dia belum melepaskan jiwa bela dirinya. Gerakannya sederhana dan ringkas, namun ledakan udara teredam akan muncul setiap kali dia menekan keluar. Dulei Si, yang terbang di depan, melambat, lalu turun bersama semua orang di belakangnya. Mereka mulai merasakan fluktuasi keras di udara ketika mereka berada 100 atau meter di udara. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya dan mampu melihat dengan jelas pria di depan mereka. Dia saat ini menghadap ke arah mereka, rambut emasnya berkibar bebas di angin. Bagian atas tubuhnya telanjang, yang memperlihatkan otot-ototnya yang kasar dan berwarna tembaga. Sosoknya yang tinggi-tingginya hampir 2 meter, dan orang bisa melihat betapa teguhnya wajahnya yang dipahat dari samping. Gerakannya yang tampaknya lambat memiliki tempo yang sangat alami dan mengalir ke mereka. Setiap langkah yang diambilnya dan setiap pukulan yang dilepaskannya diikuti oleh ledakan udara yang teredam. Undulasi yang berani dari ki dan darah yang dia lepaskan telah mencapai puncak, yang pada gilirannya menyebabkan Huo Yuhao merasakan darahnya bergolak sedikit saat dia terus menatap. Lelaki itu perlahan menarik tinjunya, lalu berdiri tegak seolah dia merasakan kedatangan mereka. Dia menghembuskan napas, menghirup dalam-dalam, lalu melepaskan raungan seperti singa. Angin ribut langsung meletus dalam beberapa ratus meter di sekitar tenda kulit, itu benar-benar menyerupai keturunan singa yang sebenarnya. Aura keras yang datang darinya menyebabkan setiap murid Shrek Akademi merasakan rambut mereka berdiri tegak. Tekanan yang dipancarkan Mas Yautau selama pertempuran sudah relatif mencengangkan, tapi dia masih agak jauh dari pria jangkung di depan mereka. Apakah itu dia, Huo Yu Hao tertegun, dan segala macam perasaan campur aduk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak pernah berharap bertemu ayahnya dalam situasi seperti itu. Apakah ini laki-laki yang tidak bisa dilupakan oleh ibunya? Pria yang tidak ia sesali, bahkan ketika ia terbaring di ranjang kematiannya. Ketika semua orang perlahan-lahan mendarat, Dulaisi yang terkemuka sudah melangkah maju. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Marshal, Tuan Muda dan orang-orang dari Akademi Shrek telah tiba. Semua orang dapat melihat penampilannya sepenuhnya pada saat ini, dia tidak melihat lebih dari 30 hari, dan fitur wajahnya benar. Mata birunya yang dalam masing-masing berisi murid yang berkedip-kedip. Dia tampak agak kurus, namun seluruh tubuhnya memancarkan perasaan metalik. Ini terutama benar dari pandangannya, yang berkedip seperti pisau besar saat menyapu semua orang, yang menyebabkan mereka berhenti bergerak tanpa sadar. Namun, pandangannya cepat berubah hangat. Tampan, gagah, tinggi, dan temperamen berdarah besi. Ketika mereka melihatnya, bahkan surga yang terpilih dari Shrek Akademi merasa ingin melayaninya. Kemegahan luar biasa berulang kali berkedip di mata Mas Yautau, pria seperti baja seperti ini hanyalah tipenya. Dai Yueheng melangkah keluar dari barisan, lalu mengambil beberapa langkah cepat ke depan. Dia berlutut di depan pria jangkung itu, lalu berkata dengan hormat, ayah. Tidak ada keraguan tentang itu, pria jangkung di depan mereka pasti dewa perang berdarah besi saat ini yang berdiri di atas semua orang di kekaisaran Luo Bintang, Dai Hao. Dia juga ayah Dai Yueheng dan Dai Hua Bin, serta ayah Huo Yu Hao. Saat Dai Yueheng mengucapkan kata, ayah, Huo Yu Hao merasakan semua darah di tubuhnya melonjak ke kepalanya. Matanya langsung memerah, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan banjir emosi yang dia rasakan. Itu dia, itu dia, ini adalah orang yang dilukai ibuku, tetapi tidak bisa melupakan. Dia adalah ayah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Itu benar-benar dia. Wajah tersenyum ibunya langsung memenuhi setiap sudut laut spiritual Huo Yu Hao, dan dia hampir mulai menangis. Wang Dong diam-diam melangkah ke samping, menghalangi Huo Yu Hao dari pandangan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya, berencana untuk menenangkannya dengan meraih lengan bajunya. Namun, dia tidak berpikir bahwa tangannya kebetulan akan meraih area khusus Huo Yu Hao. Tubuh Wang Dong menegang, dan dia segera melepaskan seolah-olah dia tersengat listrik. Wajah cantiknya langsung berubah merah padam, tapi untungnya semua orang telah terpikat oleh duke harimau putih. Namun anehnya, cengkramannya sangat efektif. Huo Yu Hao hanya merasakan tubuh bagian bawahnya menegang, dan matanya yang awalnya berkaca-kaca menghilang. Perasaan campur aduk di matanya kemudian berubah menjadi perasaan takjub. Meskipun Wang Dong tidak menggunakan banyak kekuatan, perasaan diserang menyebabkan dia bangun dengan gemetar. Apa yang kamu lakukan? Huo Yu Hao berbisik heran. Wang Dong bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bangunkan kamu sedikit. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku meraih bagian tubuhmu ketika aku membangunkanmu lain kali? Abaikan. Terlepas dari apa yang telah terjadi, hati Huo Yu Hao telah stabil sedikit setelah gangguan ini. Selain itu, dia dan Wang Dong berdiri di belakang, yang membuat tindakan mereka sulit untuk diperhatikan. Pada saat itu, Dai Yue Heng berdiri dan membisikkan beberapa kata kepada Duke Macan Putih Dai Hao, yang kemudian mengambil beberapa langkah besar dan tersenyum. Salam untuk guru Wang Yan dan berbagai siswa berbakat dari Akademi Srek. Chapter 71.3 Rumah Adipati Harimau Putih Salam untuk Tuan Duke Wang Yan memimpin murid halaman dalam dan murid halaman luar di belakang mereka membungkuk ke Duke Macan Putih. Sang Duke bukan hanya marsal, dia juga berdiri di puncak bangsawan di seluruh benua. Tentu, mereka sopan santun tidak bisa kurang. White Tiger Duke berjabat tangan dengan Wang Yan, lalu berkata, Semuanya, silakan masuk. Biarkan marsal ini bertindak sebagai tuan rumah sekarang. Petik 2 Wang Yan tersenyum, lalu menjawab dengan sikap tidak patuh atau sombong, tidak perlu untuk Lord Duke bersikap sopan. Kami datang saat ini untuk melaksanakan misi kami. Itu akan cukup jika Lord Duke bisa memberikan kita beberapa petunjuk untuk membantu kita. Kami tahu Anda memiliki banyak masalah yang harus dihadapi setiap hari, jadi kami tidak akan terlalu merepotkan Anda. Petik 2 White Tiger Duke tidak berusaha untuk tetap, dia hanya mengangguk sedikit. Karena itu masalahnya, Penatuadu, Anda bertanggung jawab untuk mengurus tamu-tamu terhormat ini. Jika ada di antara Anda yang ingin bergabung dengan pasukan begitu Anda lulus, legion tengah dari tentara barat Star Luo Empire saya akan selalu memiliki gerbang terbuka untuk Anda. Anda mungkin tidak dibayar dengan sangat baik di sini. Namun, ini adalah pilihan terbaik bagi pria yang ingin mencapai sesuatu dalam hidup. Petik 2 Mas Yautau tiba-tiba berbicara, Tuan Duke, apakah Anda memandang rendah kami perempuan? White Tiger Duke sedikit terpana. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak keheranan di wajahnya ketika melihat Mas Yautau, dari sudut pandangnya, wanita muda dan cantik di depannya memegang aura liar. Selain itu, dia jelas tidak lemah. Bukannya aku memandang rendahmu, tetapi karena ada banyak ketidaknyamanan bagi wanita di barak. Namun, kultivasi Anda adalah secangkir teh lagi. Jika Anda bersedia mengikuti Marshal ini setelah lulus, saya merasa terhormat untuk menerima Anda. Petik 2 Mas Yautau mengungkapkan senyum yang cemerlang, lalu tetap diam, dia terlihat sangat senang. Wang Yan agak tidak berdaya. Meskipun dia adalah pemimpin kelompok dalam nama, dia masih kalah dengan Mas Yautau dalam hal budidaya. Secara alami, dia tidak bisa membatasi siswa yang brilian seperti dia. Dia meminta maaf berkata, Tuan Duke, kami tidak akan mengganggu Anda lagi kalau begitu. Baik-baik saja maka, saya berharap bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu kalian semua lagi. Begitu dia mengatakan ini, Duke Harimau Putih berbalik ke arah tenda kulit dan memasukinya. Huo Yuhao merasa seperti beban berat telah diangkat dari bahunya ketika dia melihat Duke Harimau Putih menghilang ke dalam tenda kulit. Dia belum pernah merasakan gugup ini sebelumnya, bahkan selama perjuangannya melawan Wu Feng ketika dia jauh lebih lemah. Saat ini, dia merasa seperti akan runtuh. Du Leishi membawa mereka ke tenda lain, di mana dia membiarkan mereka beristirahat setelah dia mengatur beberapa makanan untuk dibawa kepada mereka. Setelah itu, dia pergi untuk mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan. Sebelum dia pergi, dia melirik Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao dengan pandangan agak ragu di matanya. Wang Yan berkata, Kita akan beristirahat selama enam jam setelah kita selesai makan, lalu menuju ke Pegunungan Mingdo. Saya yakin bahwa kami akan memiliki informasi yang kami butuhkan saat itu. Petik 2. Semua orang agak lelah setelah perjalanan kemarin. Tugas mereka saat ini adalah untuk memastikan bahwa tubuh mereka dalam kondisi puncak sebelum mereka bertempur di Pegunungan. Susan Shi tidak bisa membantu tetapi bertanya, Guru Wang, karena pengawal macan putih di bawah duke macan putih begitu kuat, mengapa duke tidak mengirim mereka untuk menghilangkan bandit? Dia punya? Dai Yueheng menjawab untuk Wang Yan, namun, jika dia mengirim terlalu banyak orang, mereka akan menangkapnya dan melarikan diri. Sebaliknya, jika dia mengirim terlalu sedikit orang, itu tidak akan banyak berguna. Bandit-bandit dari hand-off deat keduanya agak kuat dan sangat licik. Mereka bahkan mungkin memiliki beberapa mata-mata yang ditanam di dalam tentara. Ayah telah mengirim beberapa orang di masa lalu untuk melenyapkan mereka, namun mereka semua telah kembali tanpa hasil dan banyak kerugian. Daerah di mana bandit telah menempatkan diri mereka adalah bagian yang sangat sensitif dari perbatasan, sehingga legion tengah hanya bisa bertahan diam-diam, untuk mencegah perang yang tidak perlu. Sebagai siswa Akademi Shrek, kami berbeda, kami tidak dibatasi oleh negara manapun. Karena itu, kita harus memastikan untuk memusnahkan mereka kali ini. Petik 2 Begitu mereka selesai makan, semua orang segera mulai bermeditasi dan memulihkan diri. Ini sudah merupakan tugas yang biasa bagi para murid halaman dalam, sementara Bebei, Susan Shi, Hekaitu, dan Jiang Nanan relatif lebih tua, sehingga mereka dapat mengambil semuanya dengan lebih cepat. Namun, Trio Huo Yuhao baru berusia 12 tahun. Tugas ini benar-benar agak terlalu dini bagi mereka. Dari sudut pandang lain, mereka hanya anak-anak. Namun, masalah ini telah diputuskan oleh Penatua Suan, dan tidak ada yang hadir dapat mengubah itu. Wang Yan jelas mengerti bahwa Penatua Suan tidak melakukan ini untuk memungkinkan tim persiapan berpartisipasi langsung dalam pembantaian. Sebaliknya, dia ingin mereka mengalami seperti apa misi itu dari tangan pertama, dan mempercepat pertumbuhan kedewasaan mental mereka. Tidak peduli seberapa bagus tes akademi dan pelatihan pertarungan langsung, itu masih sebanding dengan peningkatan yang diperoleh dari pertempuran nyata dalam situasi seperti ini. Pada kenyataannya, para pejuang utama dalam misi ini adalah tujuh orang dari halaman dalam. Penatua Suan tidak memasuki barak mereka, karena dia tidak mau mementingkan dirinya sendiri dengan pejabat pemerintah. Dengan kekuatan dan statusnya, dia sendiri yang bisa mewakili Akademi Shrek. Namun, seorang lelaki tua seperti dia tidak akan pernah kehilangan jejak murid-muridnya. Lebih jauh, dia yakin bahwa dia bisa membawa anak-anak muda ini melalui pertempuran jika perlu. Setelah enam jam meditasi, kelelahan semua orang hilang. Siang telah berlalu, dan setelah mereka makan siang yang ditinggalkan pasukan Dulaisi untuk mereka, Dulaisi sendiri membawa informasi yang dikumpulkan legion tengah untuk mereka. Menurut informasi yang dia kumpulkan, Hand of Death terutama melakukan kegiatannya di dalam dan sekitar wilayah tengah pegunungan Mindo. Ketika mereka memiliki target yang ditentukan, mereka akan bergegas menuruni gunung dan menjarah mereka dengan kecepatan terbaik. Seluruh kelompok bandit berjumlah sekitar 300 total, semuanya adalah pemuda di puncak kehidupan mereka. Dari mereka, sekitar sepersepuluh dari seluruh kelompok mereka adalah penguasa jiwa. Tanpa diduga, tidak ada yang tahu siapa pemimpin-pemimpin mereka, satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa dia setidaknya adalah raja jiwa. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia. Alasan mengapa ada begitu sedikit informasi tentang mereka adalah karena tangan kematian tidak pernah meninggalkan orang yang selamat. Metode mereka sangat brutal. Sepotong informasi terbaru berasal dari sekitar setengah bulan yang lalu, mereka melarikan diri ke pegunungan Mindo setelah menjarah sekelompok pedagang. Laporan ini juga termasuk arahan umum tempat mereka melarikan diri. Tentara hanya memiliki informasi sebanyak ini karena ada kemungkinan pertengkaran jika mereka memasuki wilayah Kekaisaran Sunmun. Dengan demikian, tentara barat tidak bisa membantu mereka sama sekali, sejauh mereka bahkan tidak bisa membawa alat jiwa tipe terbang yang telah mereka pinjamkan ke gunung. Namun, waktu adalah esensi, mereka masih harus berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut. Oleh karena itu, mereka segera berangkat begitu mereka mendapatkan peta. Pertama-tama mereka terbang ke pintu masuk ke pegunungan di bawah bimbingan pengawal Harimau Putih, lalu turun dan menyerahkan kembali alat jiwa berjenis terbang mereka. Setelah itu, mereka segera memasuki pegunungan Mingdou dan mulai memanfaatkan peta yang disediakan oleh tentara untuk menafigasi pegunungan. Pertahankan formasimu. Dai Yueheng, Chen Zifeng, dan aku akan tetap di depan. Master jiwa tipe kontrol dan tipe bantu akan tetap 10 meter di belakang kami. Huo Yuhao, kemarilah. Ikuti saya, dan pastikan untuk meningkatkan deteksi spiritual Anda. Bei Bei, Su San Shi, kalian berdua tetap di belakang. Ayo berangkat. Petik 2. Orang yang mengirim perintah adalah pemimpin mereka. Mas Yautau. Huo Yuhao merasa sangat tertekan ketika dia diambil alih olehnya. Dengan demikian, dia hanya bisa mengikuti perintahnya dan melepaskan berbagi deteksi spiritual. Keahlian Omni Purpose-nya sekali lagi sangat membantu. Di medan yang rumit seperti hutan pegunungan, gambar tiga dimensi yang disediakan oleh deteksi spiritualnya adalah manfaat yang sangat besar. Meskipun Huo Yuhao hanya bisa memperpanjangnya 10 meter darinya, 10 meter ini masih cukup untuk memungkinkan semua orang menikmati manfaatnya. Dengan trio Mas Yautau memimpin, mereka melakukan perjalanan ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Efektivitas Soul Chasing Sword Chen Zifeng sangat jelas, saat dia memegang pedangnya di depan mereka, semak-semak di depan mereka semua dipotong agak cepat. Dikombinasikan dengan kekuatan Dai Yueheng dan Mas Yautau, mereka dengan mudah dapat memotong jalan mulus melalui dedaunan di depan mereka. Mereka sudah menembus jauh ke dalam pegunungan Mingdou pada saat langit mulai redup. Ketika Wang Yan melihat bahwa langit mulai redup, dia mengingatkan Mas Yautau, mari kita semua istirahat dan makan sesuatu. Mas Yautau mengangguk, semuanya, mari kita beristirahat di mana kita berada sekarang. Jangan menyalakan api, jadi kami tidak memperingatkan mereka secara tidak sengaja. Saya khawatir bahwa kami harus melanjutkan pencarian sepanjang malam. Petik 2, para siswa duduk melingkar untuk beristirahat, tetapi Guru Wang Yan tanpa suara pergi. Mas Yautau tidak memperhatikan fakta bahwa dia telah pergi. Sebaliknya, dia berbalik ke arah Dai Yueheng, yang berada di sebelahnya, dan berkata, Dai Yueheng, ayahmu agak tampan. Ketika ayahku masih muda, dia adalah bangsawan nomor satu dari kekaisaran luo bintang kita, Dai Yueheng dengan acuh tak acuh menjawab, itu bukan karena penampilannya, tetapi karena kemampuannya. Dia tidak masuk akademis rek kami untuk belajar, tetapi mengikuti ayahnya ke medan perang pada usia 13. Dia mulai sebagai prajurit biasa, kemudian mampu mengumpulkan cukup banyak jasa untuk dipromosikan menjadi pemimpin skuadron, kemudian pemimpin tim, kemudian pemimpin tim menengah, kemudian pemimpin tim besar, kemudian komandan batalion, kemudian komandan resimen, kemudian komandan resimen, sampai dia berhasil menjadi komandan legion pada usia 23 tahun. Pada saat itu, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Setelah pertempuran besar, ayah saya mencapai prestasi luar biasa, dan dipanggil ke ibu kota kekaisaran untuk memegang jabatan. Ketika dia menerima hadiah dari Yang Mulia, Yang Mulia mengenalinya karena kesamaan dalam penampilan dan milik kakek saya. Karena sangat gembira, Yang Mulia mempercayakan legion tengah angkatan darat-barat kepadanya. Lebih jauh, dia bahkan menyatakan bahwa, dengan Dai Hao, kekaisaran tidak akan memiliki kekhawatiran selama 100 tahun, di depan semua menteri. Petik 2. Mata masih auto bersinar. Jika kamu mengatakannya seperti itu, apakah ayahmu masih seorang pahlawan? Dai Yueheng mengungkapkan sedikit kebanggaan di matanya. Kakekku berkata bahwa bakat ayah sebanding dengan bakat leluhur kita, pemimpin generasi pertama dari 7 Monster Shrek. Ayah sekarang berusia 43 tahun, dan dia sudah memimpin pasukan selama 20 tahun. Bagaimana bisa jumlah pertempuran yang diikutinya terbatas hanya seribu? Anda tahu seberapa kuat kekaisaran bulan matahari? Tetapi perbatasan barat Starluo Empire saya selalu kebal untuk diserang. Itu semua karena kehadiran ayah saya. Jika kita mengatakan bahwa hanya satu orang yang bisa disebut pahlawan di kekaisaran Luostarku, maka gelar itu pasti pantas untuk diberikan kepada ayahku. Petik 2. Mata masih auto segera menjadi lebih cerah. Lalu berapa banyak istri yang dimiliki ayahmu? Dai Yueheng tertegun, dan tatapannya segera berubah agak aneh. Hanya ibuku. Di generasi kita, hanya ada saudara laki-laki saya Hua Bin dan saya. Ayah saya sangat disiplin dalam bidang perempuan. Dia selalu berkata, jika seorang pria tidak bisa mengendalikan nafsunya terhadap wanita, dia tidak akan memiliki prestasi besar. Kenapa kamu bertanya? Petik 2. Masih auto menatapnya? Tidak bisakah aku mengaguminya? Pria seperti ayahmu pasti pria sejati. Anda harus belajar darinya. Petik 2. Sebuah cahaya berkelip di mata Dai Yueheng. Setelah kami menyelesaikan tugas ini, aku akan menyelesaikan 30 misi guardian. Setelah saya lulus dari akademi, saya akan masuk tentara. Namun, saya tidak akan tinggal di Angkatan Darat Barat, saya akan menuju ke utara, meskipun ada lebih sedikit perang di sana. Saya ingin mengikuti jalan yang sama dengan ayah saya, saya ingin mengukir jalan saya sendiri, hanya mengandalkan diri saya sendiri. Chapter 72.1 Tangan Maut, Utusan Dewa Kematian Akan tetapi Mas Yao Tao dan Dai Yueheng tidak menyadari bahwa Huo Yuhao telah mengubur tangannya ke tanah di bawahnya. Hanya satu istri. Dia sangat disiplin dalam hal wanita. Lalu, apa yang dihitung ibuku? Kebencian yang selama ini dia tekan begitu lama semakin kuat ketika dia mendengar Dai Yueheng. Mungkin dia pahlawan nasional, tapi dia jelas bukan suami atau ayah yang cakep. Jika dia campur tangan, ibu akan. Langit sudah redup pada titik ini, sehingga sulit untuk bahkan melihat tangan seseorang di depan mereka di bawah hutan. Pada saat itu, Wang Yan kembali. Semuanya, kemari sebentar. Wang Yan melambai semua orang ke arahnya. Para siswa dari halaman luar segera bergerak ke arahnya, sementara tujuh dari halaman dalam agak tidak sabar. Dalam hal kultifasi sendiri, Wang Yan hanya raja jiwa, yang berarti bahwa ia hanya setara dengan mereka. Selain itu, ia hanyalah seorang guru dari halaman luar. Sebagai siswa dari halaman dalam, mereka hanya mengenali kekuatan. Karena itu, mereka tidak benar-benar menghormati seorang guru seperti Wang Yan, yang tidak jauh lebih kuat dari mereka. Namun, seorang guru masih seorang guru, sehingga mereka masih memutuskan untuk memberinya wajah. Saya baru saja selesai menjelajahi daerah sekitar kita, kata Wang Yan dengan suara rendah, dikombinasikan dengan pengamatan yang kami lakukan dalam perjalanan kami di sini, saya telah membuat beberapa penemuan. Aku menemukan beberapa pohon kabut hangat di dekat kami. Bagi Anda yang tidak tahu, pohon kabut hangat adalah jenis pohon yang relatif jarang yang intinya dapat digunakan untuk menghasilkan obat. Batangnya sekeras baja, yang membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai jenis furnitur. Selama pertumbuhannya, ia memiliki kebutuhan oksigen yang agak ketat, hanya daerah yang memiliki tingkat vegetasi tinggi yang cocok untuk mereka. Sebuah buku tua yang pernah saya baca menyatakan bahwa Wang Mistris hanya tumbuh di daerah yang setidaknya 50 mil jauh ke dalam hutan. Lebih jauh lagi, dinyatakan bahwa pohon-pohon ini seperti dinginnya yin, sehingga inti mereka dapat membantu penguasa jiwa dengan jiwa bela diri yang dikaitkan dengan yin. Petik 2 Mas Yau Tau mengerutkan alisnya. Guru Wang, apa yang ingin Anda katakan? Wang Yan menjawab, apa yang saya maksud adalah bahwa penampilan pohon kabut hangat ini menandakan bahwa kita telah memasuki wilayah inti pegunungan Mingdo. Paling tidak, kami telah mencapai perbatasannya. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami berikan, pemimpin tangan maut mungkin adalah penguasa jiwa jahat. Saya menemukan ini sekarang. Petik 2 Dia kemudian mengambil batang pohon dari alat jiwa berjenis penyimpanannya. Batang pohon itu tampaknya telah terbelah dua oleh sesuatu, dan lubang silindris ada di dalamnya. Wang Yan berkata, ini adalah pohon kabut hangat. Intinya biasanya biru tua, tetapi seperti yang Anda lihat, itu hilang. Dengan kata lain, itu telah dihapus oleh seseorang. Mengingat siapa target kita saat ini, kita dapat membuat dugaan berani bahwa ini dilakukan oleh pemimpin bandit atau oleh salah satu bawahannya, kemudian dimakan oleh pemimpin. Jika ini benar-benar terjadi, maka kemungkinan musuh kita menjadi penguasa jiwa jahat sangat tinggi. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa kita tidak jauh dari musuh kita. Petik 2 Saya bisa setuju dengan poin pertama, kata Mas Yau Tau, namun, dasar apa yang Anda andalkan untuk mengatakan bahwa kami tidak jauh dari musuh kami. Tidakkah pohon kabut hangat ini tumbuh di area lain? Wang Yan benar-benar dapat menyimpulkan informasi yang begitu besar hanya dengan petunjuk kecil seperti ini, yang lain tidak bisa tidak mengaguminya karena ini. Karena itu, Mas Yau Tau juga berbicara dengan sopan yang sesuai dengan seorang siswa. Wang Yan tersenyum percaya diri. Aku menyebutkan bahwa pohon kabut hangat adalah jenis pohon yang relatif langka, kan? Karena jarang, jelas tidak sering muncul. Saya hanya menyebutkan lingkungan yang diperlukan untuk tumbuh, tetapi dalam kenyataannya, jumlah tempat tumbuh masih sangat sedikit jumlahnya. Ada jumlah pohon kabut hangat yang relatif rendah di sini, dan yang saya temukan adalah pohon terbesar. Bagi para penguasa jiwa dengan jiwa bela diri yang dikaitkan dengan yin, intinya tidak hanya membantu mereka, tetapi juga dapat meningkatkan daya tahan organ dalam mereka terhadap dinginnya sifat yin mereka sendiri. Hal seperti itu sangat sulit didapat. Jika itu kamu, apakah kamu akan menyerah pada sesuatu seperti ini? Dengan demikian, saya dapat secara praktis menjamin bahwa mereka tidak jauh dari sini, mengingat fakta bahwa mereka telah menemukan dan mengambil inti. Kami cukup beruntung, kami dapat menemukan target kami tanpa melangkah terlalu jauh. Jika tidak, mengingat seberapa besar pegunungan ini, kita harus pergi dari udara besok. Jika kita melakukan itu, kita pasti akan menarik perhatian mereka, dan dengan demikian harus bertahan melawan mereka. Petik 2. Semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi mendapatkan rasa hormat baru untuk Wang Yan pada saat mereka selesai mendengarkannya. Dari 14 siswa yang hadir, dia hanya mengajar Huo Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Namun, mereka bertiga hanya tahu bahwa dia sangat berpengetahuan dan terpelajar di bidang jiwa bela diri, mereka tidak pernah berpikir bahwa pengalamannya dengan padang belantara akan sama berlimpahnya. Guru Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mas Xiao Tao bertanya tanpa sadar, haruskah kita menunggu kesempatan untuk menghadirkannya sendiri? Wang Yan menggelengkan kepalanya. Tidak, kita harus mengambil inisiatif. Ketika orang bergerak di hutan, mereka akan selalu meninggalkan beberapa jejak. Meskipun sudah gelap dan saya tidak dapat menemukan jejak ini sendiri, kami memiliki deteksi spiritual Yu Hao. Dengan demikian, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk menemukannya. Yu Hao, ikuti aku, dengarkan perintah saya dan pandu ke depan. Petik 2. Baik, Huo Yu Hao dengan cepat berjalan ke Wang Yan. Dia juga ingin belajar bagaimana menemukan musuh yang tidak dikenal di dalam hutan. Wang Yan memimpin mereka sekitar 300 meter lebih dalam ke hutan, lalu berhenti di depan pohon kabut hangat. Dari semua wam mistris yang hancur yang kutemukan sebelumnya, rel dekat yang ini adalah yang terbaru. Dengan kata lain, itu hancur terakhir. Yu Hao, gunakan deteksi spiritual Anda untuk mencari 30 meter di sekitar kita. Petik 2. Dimengerti, sekarang kultivasi Huo Yu Hao telah meningkat, dia bisa berbagi deteksi spiritualnya dengan total 10 orang. Namun, dia hanya membaginya dengan Wang Yan demi meningkatkan akurasi penyelidikannya. Gambar tiga dimensi dari lingkungan mereka segera muncul di pikiran mereka. Huo Yu Hao memanipulasi kekuatan rohaninya dan menghentikan deteksi spiritualnya dari merangkum 30 meter di sekitarnya. Alih-alih, dia perlahan memanjang keluar, 1 meter pada satu waktu. Melakukannya dengan cara ini akan membuatnya sehingga informasi tidak langsung membanjiri pikiran Wang Yan. Sebaliknya, itu akan muncul secara progresif, yang lebih bermanfaat untuk analisis dan pengintaian. Wang Yan memberi Huo Yu Hao jempol. Dari sekian banyak murid yang pernah dia ajar di masa lalu, yang paling dia sukai adalah orang di depannya. Huo Yu Hao mungkin bukan siswa terpintar yang pernah diajarnya, tetapi dia jelas merupakan orang yang paling matang, mantap, dan pekerja keras di antara teman-temannya. Selain itu, dia juga siswa paling berbakat yang pernah dia ajar. Berhenti. Wang Yan berbisik, setelah itu jari-jari deteksi Huo Yu Hao segera terhenti. Wang Yan memberi isyarat agar dia tetap di tempatnya, lalu perlahan-lahan pindah ke kanan dan berjongkok ke sebidang semak. Dia hati-hati mengamatinya untuk sementara waktu, dan setelah memverifikasi apa yang telah dilihatnya dengan deteksi spiritual Huo Yu Hao, dia melambaikan tangan ke yang lain dan perlahan-lahan bergerak ke arah semak-semak. Huo Yu Hao buru-buru mengikuti di belakang Wang Yan, memastikan deteksi spiritualnya diaktifkan. Yang lain mengikuti di belakangnya. Mas Yao Tao dan Dai Yue Heng mengapit master tipe jiwa dan tipe tambahan di tengah, sementara tipe si Agility dan Jiangnanan lenyap di malam hari, jelas menjelajahi sekeliling mereka. Semua orang maju dengan tertib, dan meskipun mereka tidak cepat, langkah Wang Yan sangat stabil. Pada saat yang sama, Huo Yu Hao berbagi deteksi spiritualnya dengan Mas Yao Tao, Dai Yue Heng, dan Wang Dong. Mereka mulai lebih menghormati Wang Yan saat mereka terus mengamati sekelilingnya dengan cermat. Wang Yan dapat menemukan beberapa petunjuk halus dengan bantuan Huo Yu Hao, seperti beberapa cabang patah, beberapa jejak kaki dangkal di tanah, potongan-potongan kain di pohon-pohon, dan beberapa noda darah tersisa di semak-semak di sekitar mereka. Mereka secara bertahap meninggalkan hutan ketika mereka melanjutkan petunjuk ini, dan maju dengan kecepatan lambat yang sama selama satu jam. Berhenti. Wang Yan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, para siswa yang mengikutinya segera berjongkok dan membungkuk ke arahnya. Pencarian kami seharusnya tidak salah. Bisik Wang Yan, ada sejumlah besar jejak kaki berantakan di daerah di depan kami. Terbukti, banyak orang sering lewat di sini. Musuh kita seharusnya tidak jauh sekarang. Semuanya, sesuaikan kondisi Anda. Bersiap untuk bertempur. Pohon-pohon di depan mereka menjadi sangat jarang, dan bahkan Mas Yau Tau dan Dai Yu Heng dapat dengan jelas melihat jejak yang dia bicarakan dengan deteksi spiritual Huo Yu Hao. Wang Yan jelas telah menemukan lokasi yang benar. Guru Wang, luar biasa. Mas Yau Tau memujinya dengan suara rendah. Siswa-siswa lain jelas sangat menghormatinya sekarang. Wang Yan tersenyum pahit. Bakat saya dalam berkultivasi sangat buruk, jadi saya memfokuskan sebagian besar energi saya pada hal-hal semacam ini, tidak banyak. Setelah turnamen ini selesai, sangat mungkin bahwa saya akan menjadi guru di halaman dalam. Jika Anda tertarik, saya bisa mengajarkan Anda semua keterampilan ini. Nah, Yu Hao, seberapa jauh deteksi spiritual Anda bisa mencapai? Petik 2. Huo Yu Hao berhenti sejenak. Jika aku mengarahkannya dalam garis lurus, itu seharusnya bisa mencapai sekitar 200 meter. Namun, saya tidak bisa menggunakannya begitu lama, karena kekuatan spiritual dan jiwa saya sangat besar. Petik 2. Wang Yan mengangguk. Tidak apa-apa. Pindai area ini dari pukul 11 hingga 3 dan lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu. Petik 2. Baik. Mata Huo Yu Hao fokus, menyebabkan emas di pupilnya agak dalam. Dia segera mengalihkan deteksi spiritualnya dari mode omnidireksional seperti biasanya ke mode searah, lalu mengirimkannya ke arah yang telah diperintahkan Wang Yan kepadanya. Kepalanya sedikit bergoyang saat dia memindai sektor melingkar sesuai instruksi Wang Yan. Samar-samar aku bisa merasakan lereng bukit 500 meter ke kiri. Langkah kaki ini juga tampaknya mengarah ke dasar bukit itu. Huo Yu Hao dengan cepat memberikan jawaban saat dia menarik deteksi spiritualnya. Deteksi seperti ini telah membuatnya kehabisan tenaga. Wang Yan mengangguk. Karena itu masalahnya, musuh kita harusnya berada di bawah bukit itu. Jika saya tidak salah, dua tempat mereka bersembunyi juga ada. Saat kami bergerak nanti, kami harus mengonfirmasi siapa mereka yang pertama. Setelah kami yakin bahwa mereka adalah anggota tangan kematian, saya pikir saya tidak perlu memberitahu kalian apa yang harus dilakukan. Tim persiapan akan bersama saya, dan mereka akan bertugas membantu kalian. Siya tahu, kami akan mengandalkanmu untuk menyerang mereka. Chapter 72.2 Tangan Maut, Utusan Dewa Kematian Tidak masalah, serahkan pada kami. Api ganas tampaknya telah menyala di mata merah muda Mas Yautau. Sekarang setelah mereka menemukan target mereka, satu-satunya yang tersisa untuk mereka lakukan adalah mengambil langkah. Wang Yan berkata, Semuanya, ganti pakaianmu. Shrek Guardians, besiaplah untuk pindah. Petik 2. Ketika semua orang mulai bergerak, Huo Yu Hao merasakan sensasi kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Ketika Wang Yan mengucapkan kata-kata, Shrek Guardians, dia jelas merasa darahnya mulai mendidih. Dia bahkan belum berusia 13 tahun, namun dia akan bertarung untuk Akademi Shrek. Semua orang mengenakan cincin pengawal yang hanya milik mereka, tetapi semakin kecil alat jiwa, semakin sulit untuk mengendalikannya. Huo Yu Hao bahkan tidak bisa mengatakan kelas apa cincin pengawalnya, tetapi dia meletakkannya di jari telunjuk tangan kirinya di bawah instruksi Mas Yautau. Dia sudah mengikat cincin darah itu untuk dirinya sendiri selama istirahat mereka tadi malam. Ketika dia memakainya, cincin itu segera menyusut agar pas dengan jarinya. Dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin, dan lapisan cahaya hijau yang menyihir segera melintas di permukaan hijau jadinya. Dia kemudian mengeluarkan isinya satu per satu. Hal pertama yang dia ambil adalah satu set baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya dari ujung jari kaki, satu-satunya hal yang diungkapkannya adalah mata, hidung, dan mulutnya. Set baju besi ini sangat fleksibel, dan terbuat dari semacam bahan yang tidak dikenal, yang membuatnya terasa seperti sepotong kulit yang sangat tipis. Teksturnya menyerupai kulit, namun sangat tahan lama. Setelah mengujinya sebentar, Huo Yuho menemukan bahwa ia hanya mampu mengirim kekuatan jiwa keluar, dia tidak bisa menyerap apapun dari luar sementara dia mengenakannya. Kemampuan pertahanan dari set baju besi ini bisa dilihat tanpa keraguan, lapisan tipis sisik tipis bahkan terlihat di atas permukaan baju besi. Karena perbedaan antara pria dan wanita, semua orang secara alami berubah dalam dua bidang yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin mereka. Huo Yuho telah merencanakan untuk menyeret Wang Dong untuk berubah, tetapi yang terakhir menembak langsung ke hutan dan dengan cepat berubah sebelum dia bisa. Selain baju besi, semua orang juga diberi jubah hijau tua dan topeng hijau tua, serta jubah hijau tua. Tiga suar khusus guardian juga terikat pada pinggang mereka. Ketika semua orang berkumpul kembali, mereka merasakan suasana misteri ketika mereka saling memandang. Jubah mereka menutupi kepala dan tubuh mereka, dan sangat ketat, mereka tampaknya terbuat dari bahan yang sama seperti baju besi mereka. Mereka sangat kurus, namun tampaknya memiliki rasa taktil dan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Besiaplah untuk bergerak, bisik Wang Yan, Xiao Tao, Anda akan memimpin pertarungan. Saya akan bertugas memimpin tim persiapan. Petik 2. Baik, Mas Xiao Tao segera menjawab. Mas Xiao Tao sedikit menekuk tubuhnya, lalu melompat ke udara terlebih dahulu. Dai Yueheng dan Chen Zifeng segera mengapitnya di kedua sisi, sementara empat murid halaman dalam lainnya dengan cepat pindah juga. Mereka mempertahankan formasi yang rapi saat mereka diam-diam berangkat. Wang Yan melambaikan tangannya beberapa detik setelah mereka pergi dan memimpin tim persiapan juga. Bei Bei mengambil peran utama dari tim persiapan, sementara Susan Xi tetap di belakang. Bagaimanapun, peran mereka hanyalah untuk membantu para senior mereka dari halaman dalam, merawat diri mereka sendiri adalah yang paling penting. Di bawah perintah Wang Yan, He Ketu dan Jiang Nanan mengapit kelompok mereka di samping. Wang Yan sendiri, di sisi lain, berada tepat di belakang trio Huo Yu Hao, dia menekankan melindungi tiga orang dengan tingkat kultivasi terendah dalam kelompok mereka. Mas Yao Tao dan yang lainnya sangat cepat, deteksi spiritual Huo Yu Hao tidak bisa mengimbangi mereka. Untungnya, dia masih bisa menggunakannya pada teman-temannya di tim persiapan dan pada guru Wang Yan. Mereka dengan cepat tiba di lereng bukit yang telah dilihat Huo Yu Hao sebelumnya. Tidak ada jejak heptet Mas Yao Tao, tapi daerah itu benar-benar sunyi. Mari kita turun juga, bisik Wang Yan, Bei Bei, besiaplah untuk pertempuran. Baik, Bei Bei tidak berani lalai. Dia dengan cepat merilis Blue Lightning Tyrant Dragon, lalu turun dari lereng bukit terlebih dahulu. Mereka dengan cepat melihat sebuah gua yang tertutup tanaman merambat dalam jumlah besar dan padat. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah sarang tempat para bandit itu berada. Sudah ada lima atau enam bandit yang jatuh di dekat pintu masuk gua. Tidak diragukan lagi, status mereka sebagai anggota tangan kematian telah dikonfirmasi, karena Mas Yao Tao dan yang lainnya sudah bergerak. Pada saat itu, ledakan teredam terdengar dari dalam gua. Segera setelah itu, teriakan berisik mulai berdering dari gua. Setelah itu, ada yang bisa mendengar beberapa suara teredam dan merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Bei Bei menoleh ke arah Wang Yan, yang berkata dengan suara serius, kepala di dalam. Yu Hao, lepaskan deteksi spiritual Anda di sekitar kami. Semuanya, Anda harus berhati-hati. Petik 2, Huo Yu Hao segera merilis deteksi spiritualnya dengan kemampuan terbaiknya, yang menyebabkan gambar tiga dimensi di pikiran semua orang segera melebar. Pintu masuk ke gua tidak besar, tetapi bagian dalamnya sangat luas. Selain mayat di pintu masuk, mereka hanya melihat mayat lain setelah mereka maju 50 meter. Bau darah yang pekat menyerang indera mereka saat mereka maju. Bei Bei, Su San Shi, dan He Ka itu masih agak baik-baik saja, tetapi empat lainnya memiliki ekspresi agak pucat. Ah, Jiang Nanan tiba-tiba memekik, dan tubuhnya gemetar. Huo Yu Hao, yang pada awalnya merilis deteksi spiritualnya dalam satu pesawat yang sejajar dengan tanah, segera meningkatkan jangkauannya saat dia melihat ke atas mengikuti tatapannya. Adegan yang menanti mereka tampaknya tidak penting, tetapi semua ekspresi mereka langsung berubah. Tanpa diduga, ada 10 lembar kulit manusia yang tergantung di dinding. Bahkan ada mayat bayi tertusuk stalagmit. Sebelumnya, Jiang Nanan telah mengangkat kepalanya ketika dia merasakan tetesan darah datang dari mayat di atas mereka. Bajingan, baby yang biasanya secara ilmiah dengan marah meraung. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh kelompok bandit tangan maut. Pada saat itu, semua orang yang hadir merasa mata mereka memerah. Bandit-bandit ini bahkan tidak membiarkan bayi kecil pergi. Mereka hanya lebih buruk dari binatang buas. Ketika mereka terus maju, jumlah mayat mulai meningkat secara bertahap, sementara suara pertempuran mulai tumbuh lebih intens. Bandit-bandit di dalam gua telah mati dengan berbagai cara aneh, tetapi tidak ada yang memberi mereka sedikitpun simpati. Ini karena kedua dinding gua seluruhnya dilapisi dengan lembaran kulit manusia yang tergantung padanya. Sejak mereka memasuki gua sampai sekarang, mereka telah melihat lebih dari seratus, beberapa di antaranya bahkan dikeringkan oleh angin. Bangun sendiri, ini semua adalah orang jahat, membunuh salah satu dari mereka sama dengan menyelamatkan banyak orang. Wang Yan berteriak, menyebabkan hati Huo Yu Hao, Wang Dong, Xiao Xiao, dan Jiang Nanan, yang dalam kondisi sangat gugup, bergetar. Medan di depan mereka tiba-tiba melebar, dan mereka akhirnya melihat situasi sebenarnya dari pertempuran yang sedang terjadi. Berkedip konstan dari cincin jiwa mempesona mata semua orang. Phoenix si jahat milik masih auto paling terlihat, dan tidak ada satupun musuhnya yang terhindar dari aktifasi yang mengamuk dari nyalanya yang membakar. Lingkungannya dipenuhi mayat bandit. Gong Yang Mo berdiri di tengah-tengah kelompok, dan sinar cahaya multi warna terus-menerus keluar dari tubuhnya dan mendarat di rekan-rekannya. Yang lain telah mengelilinginya dengan longgar dan menahannya di tengah-tengah mereka. Yao Hao Xuan telah berubah menjadi tubuhnya yang besar, dan terus-menerus memukuli dadanya dengan tinjunya. Dia melindungi punggung Gong Yang Mo, sementara Ling Luo Shen mengambil sisi lain. Mereka bertiga tidak berpartisipasi langsung dalam pertarungan, tetapi jika ada orang yang menganggap bahwa mereka akan mudah ditangani, mereka akan salah. Bandit yang masih memiliki kemampuan untuk bertarung semua memiliki mata merah. Sebagian besar dari mereka adalah penguasa jiwa, beberapa dari mereka bahkan memiliki budidaya yang relatif kuat, bahkan ada tiga raja jiwa. Namun, mereka masih dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh murid-murid halaman dalam Akademi Srek. Gelombang bandit terus melonjak keluar dari kedalaman gua untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi Mas Yao Tao, Dai Yueheng, Chen Zifeng, dan Si Isi semuanya berhasil mencakup area yang sangat besar. Kemampuan tambahan kuat Yang Mo Gong mengungkapkan kemampuan mereka yang sebenarnya pada saat itu. Tidak perlu menyebutkan keduanya yang sudah menjadi kaisar jiwa, tetapi peringkat Raja Roh Chen Zifeng dan Si Isi tidak kalah dengan kaisar jiwa dengan bantuannya. Roar, Dai Yueheng merobek musuh Raja Roh, menyebabkan darahnya terciprat kemana-mana. Segera setelah itu, dia mengirim meteor Sower White Tiger yang mempesona dalam upaya untuk melenyapkan musuh yang mencoba melancarkan serangan menyelinap pada trio Gong Yang Mo. Pertarungan Mas Yao Tao bahkan lebih spektakuler. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, tetapi sayap Phoenix berapinya sekarang lebih dari tiga meter. Sayapnya adalah senjata paling menakutkan yang dimilikinya, mereka akan melukai atau membunuh siapapun yang mereka sentuh. Ada Raja Jiwa di depannya, namun dia bahkan tidak berani mendekatinya. Dia hanya bisa menunjukkan keberanian palsu dari jauh. Menurut informasi yang mereka terima, pemimpin rombongan bandit adalah Raja Roh. Jelas, dia adalah salah satu dari tiga di depan mereka. Ketika dia melihat bahwa situasinya tampaknya diselesaikan, Wang Yan melambaikan tangannya. Semuanya bergerak. Jangan biarkan satu pun pergi. Kita tidak bisa meninggalkan masalah di masa depan untuk diri kita sendiri. Petik 2. Lawan di depan mereka tidak terlalu kuat. Anggota terkuat dari kelompok mereka telah diblokir oleh murid-murid halaman dalam, sementara beberapa yang tersisa hanya jiwa agung dan penatua jiwa. Beberapa bandit bahkan bukan penguasa jiwa, mereka hanya manusia biasa. Bebe berteriak dan bergegas ke depan. Yang lain mengikuti di belakang, dan Wang Dong melepaskan radian butterfly goddess yang mempesona. Pada kenyataannya, dia masih agak gugup. Saat dia bergerak, dia meluncurkan cahaya Dewi Kupu-Kupu menuju area yang memiliki jumlah bandit yang relatif besar. Beberapa lusin bola emas cerah dilepaskan, yang kemudian diperkuat oleh tulang jiwa Golden Light-nya. Ini hanya keterampilan jiwa seribu tahun, tetapi sama sekali tidak ada bandit ini yang memiliki keterampilan jiwa seribu tahun sendiri. Selain itu, keterampilan Wang Dong sedang ditingkatkan oleh deteksi spiritual Huo Yu Hao dan Golden Light Left Arm Bond miliknya. Para bandit dengan panik melepaskan keterampilan jiwa mereka sendiri dalam upaya untuk mempertahankan diri terhadap serangan Wang Dong, tetapi mereka masih dibiarkan berantakan dan mengeluarkan pekikan mengerikan saat mereka dipukul. Begitu dia berhasil dengan serangan pertamanya, kepanikan yang dirasakan Wang Dong berkurang drastis. Bahkan jika dia tidak berani menyerang siapapun di dekatnya, bukankah serangan jarak jauh akan berhasil? Xiao Xiao sudah merilis Three Life Soul Cruise Cauldron, dan tiga kuali besar membentuk-bentuk pin ketika mereka melindungi trio. Xiao Xiao jelas telah mengambil sikap defensif. Bagi seorang gadis kecil seperti dia untuk membunuh seseorang itu terlalu sulit. Huo Yu Hao tidak bisa menahan kegembiraan karena perburuan saat dia melihat Wang Dong berhasil. Dari dua cincin jiwa berwarna putih di bawahnya, yang pertama langsung menyala ketika dia melihat ke arah bandit satu cincin dengan mata emas pucat. Seperti dia, cincin jiwa pertama bandit yang kesepian itu hanya berwarna putih. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.